Sebagai upaya mengurangi limbah plastik, Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan melaksanakan workshop daur ulang limbah plastik rumah tangga di Keluarahan Lingkas Ujung pada Sabtu 23 Oktober. Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UBT Sudirman mengatakan dirinya mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang ada di Keluarahan Lingkas Ujung untuk melihat cara penggunaan mesin pencacah limbah plastik yang nantinya didaur ulang menjadi paping. Pemilihan limbah plastik untuk didaur ulang menjadi paping tidak lepas dari sulitnya limbah plastik terurai. Selain itu, dari jumlah penggunaannya, limbah plastik merupakan limbah yang paling banyak digunakan masyarakat. Biarnya berharap ke depan, setiap wilayah ditarakan memiliki mesin pencacah limbah plastik sendiri, di mana nantinya masyarakat yang memiliki limbah plastik tinggal membawa ke lokasi penempatan mesin tersebut di wilayahnya. Di sini kita memiliki mesin pencacah limbah plastik yang bisa diterapkan dengan sampah plastik yang telah dicacah ini adalah pembuatan paping. Di sini kita meremonstrasikan komposisi-komposisi dari sisi penjauan material sehingga didapatkan penempatan aplikasi yang lebih kuat dibandingkan tanpa menggunakan pencacah limbah plastik tersebut. Jangan lupa untuk mendesain atau memikirkan bagaimana mesin yang bisa memproduksi lebih banyak masa.